Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya sebesar 20 Nm. Energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm adalah diketahui. Jadi, delta X1 itu sama dengan 5 cm, ini jadikan meter, 0,05 meter. Diperlukan gaya sebesar 20 Nm, jadi F sama dengan 20 Nm. Meregang sejauh 10 cm, delta X2, 10 cm, jadikan meter, 0,1 meter. Ditanya, EP2, jawab. Ya, dalam pembahasan ini, pegas ini meregang 5 dengan 10. Pegasnya itu kan sama. Kalau pegas yang sama, faktor pokok pegas itu intinya di konsanta pegas. Ada tempat konsanta, ada ketotapan, ada elastisitas ya, bahasanya itu. Jadi, poinnya di elastisitas, elastisitasnya itu sama gitu loh. Kuncinya di situ. Berarti, ini diubah-ubah. Antara diketahui adalah gaya. Ya. Jadi, ditanyakan ada sebetulnya. Jadi, kuncinya di K. K-nya cari dulu, gitu loh. Jadi, F itu sama dengan K delta X1. Ya. F-nya diketahui 20. K-nya ditanyakan, delta X1 itu 0,05. Berarti, K sama dengan 20 dibagi 0,05. Berapa? 2, 400 ya. 4, 300 Newton per meter. Ini K-nya sama ini. Oke. Ini makanya EP2 atau EP1 itu tidak masalah. Kenapa kita namakan EP2? Karena delta X-nya 2. Setelahnya EP1 saja boleh. Ya. Delta EP2 itu kan sama dengan. Ya. Kita sama dengan ini kita betulkan. Setengah K delta X2 dikwadratkan. Nah. Nah. Ini saya menurutkan. Ini setengah. K-nya kan 400. Ya. Terus, delta X2. Nah, itu 0,1. Dukat-dukat. Setengah kali kan 400. Itu kan 200. 0,1. Dukat-dukat. 0,01. Ya. Betul sih berapa? 200 kali 0,01. 2. Juh. Ya. Ini jawabannya dengan anak. A. Ya.